Saudara-saudari terkasi selamat berjumpa lagi dalam channel Cipriwagung SVD dengan renungan untuk Minggu Pasca ke-7 juga Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Seorang utusan tak pernah membawa misinya sendiri selain misi dari pengutusnya. Yesus sebagai anak tunggal Allah telah menjelma menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Singkatnya, dia diutus Bapak ke dunia agar manusia memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Misi ini telah dijalankannya dengan sepenuh hati dan dengan semangat rela berkorban. Dalam konteks inilah, doa dan permohonan Yesus kepada Bapak dalam Injil hari ini dapat dipahami. Dia telah melaksanakan tugasnya dan memohon agar Bapak menyempurnakannya dengan perlindungan bagi semua orang yang telah menjadi murid Kristus. Ya Bapak yang kudus, pelihara lah mereka dalam namamu, yaitu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus memohon agar semua orang yang telah Tuhan percayakan pada karya penembusannya tetap bersatu, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Oleh karena itu, saudara-saudari, pesan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah Pertama, sebuah undangan untuk terus menjalin persatuan dengan Tuhan. Kita semua melalui pembaptisan telah dipersatukan ke dalam anggota keluarga anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Status istimewa itu perlu diperjuangkan setiap saat. Kesulitan dan tantangan atau pengalaman suka dan duka tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan. Faktanya, banyak orang meninggalkan Tuhan. Bukan saat-saat susah atau sedih, tetapi ketika sukses atau bahagia, orang mulai melupakan Tuhan. Maka dengan ini, pesan Tuhan hari ini supaya kita tetap bersatu dengan Tuhan. Baik ataupun tidak baik situasi kita, sukses atau gagal, sehat atau sakit. Hal yang kedua, persatuan dalam hidup bersama sebagai kesaksian akan kehadiran Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam persatuan. Sebab persatuan adalah kesaksian akan Allah yang bersekutu, yang bersatu. Allah Bapak dan Putra. Juga persatuan menjadi tanda kehadiran Allah dalam hidup harian. Yesus berfirman, Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Persatuan di antara sesama adalah kesaksian tentang kehadiran kasih Allah, tentang kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah hidup bersama. Karena Allah adalah kasih, kasihnya mempersatukan. Dan hari minggu ini, kita juga merayakan Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 dengan tema, Datanglah dan Lihatlah. Berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran, untuk pergi, melihat, dan berbagi. Dalam hal ini, kita perlu mengalami kasih Allah dalam hidup yang nyata, melalui perjumpaan dengan sesama kita, serta menceritakan kasih kepada yang lain dengan tepat dan benar. Di tengah kemajuan dunia komunikasi sosial dewasa ini, pesan kasih yang mempersatukan itu harus lebih dapat tersebar dengan cepat dan luas. Dalam hal ini, sarana-sarana komunikasi sosial yang mempermudah menghubungkan kita satu sama lain, tidak dimanipulasi untuk kepentingan yang merusak, tetapi untuk mewartakan kebaikan, yakni kebenaran, kasih, dan persatuan, sesuai dengan harapan Allah yang adalah kasih. Tuhan memberkati.